Intro Terima kasih banyak Anda masih terus bersama kami dalam informasi pendidikan bersama saya Larasatinur Rahma Community Learning Center atau CLC Balung River Tawau Sabah Malaysia merupakan sekolah rujukan Indonesia yang siswa-siswinya berasal dari orang tua yang bekerja di ladang sawit di Malaysia Kedatangan Mendikbud RI Muhajir Effendi menjadi motivasi tersendiri bagi para siswa-siswi untuk terus bersemangat mengenyam pendidikan Sejak pagi, para siswa, orang tua murid, para guru bina CLC Balung River Tawau Sabah Malaysia sudah menanti kedatangan Mendikbud di sebuah aula bersebelahan dengan CLC Balung River Pengelola CLC Balung River Tawau Sabah Malaysia yang juga sekaligus guru bina Yusuf Komarudin secara jujur mengungkapkan, anak-anak binaannya belum memiliki motivasi yang kuat untuk terus bersekolah hingga jenjang yang tinggi Anak-anak disini saya mengajar 10 tahun di Indonesia Itu dengan fasilitas yang ada, fasilitas yang cukup, semua bisa disediakan Itu pengalaman saya, khususnya di sekolah saya Keinginan mereka untuk belajar itu bisa dibilang masih di bawah keinginan murid-murid kita di CLC-CLC yang ada di Sabah Terutama di Balung River, seinginan kuat mereka untuk belajar, untuk melanjutkan BASU dan sebagainya sangat tinggi Sehingga bisa dibayangkan bagaimana jika seandainya pemerintah Indonesia tidak memperhatikan keperluan pendidikan Anak-anak kita di CLC Balung River Sehingga saya sangat Antusias sekali terhadap program-program pemerintah Mengenai adanya program repatriasi BASU yang mengantarkan anak-anak kita dari CLC ini untuk kembali ke Indonesia Karena mereka sangat keinginan kuat untuk melanjutkan ke Indonesia dan merupakan mereka adalah harapan-harapan dari orang tua Mudah-mudahan orang tua berharap anak-anaknya tidak seperti orang tuanya Bisa lebih baik lagi Melihat antusiasmu anak-anak sejak kedatangan dirinya Bendikbud pun memanggil beberapa anak untuk ke depan Dan meminta mereka untuk bernyanyi lagu Garuda Pancasila Usai itu lawatan kerja mendikbud dan rombongan pun dilanjutkan dengan transportasi laut menuju Nunukan, Kalimantan Utara Di Kabupaten Nunukan, mendikbud melihat secara langsung sekolah rujukan bagi anak-anak Indonesia Yang sudah menuntaskan pendidikan hingga jenjang SMP sederajat di CLC maupun sekolah Indonesia luar negeri lainnya yang ada di Malaysia Tak hanya menyusuri setiap ruang kelas yang ada Mendikbud pun memperhatikan berbagai hasil karya anak-anak SMK yang dipamerkan Seperti makanan olahan berupa nugget ikan, tanaman bibit, dan yang lainnya Dengan 33 rombol, SMK 1 Nunukan sendiri memiliki 5 program keahlian Di antaranya, perikanan, akuntansi dan keuangan, teknik komputer dan informatika, manajemen perkantoran, dan agribisnis produksi tanaman Selanjutnya, agenda mendikbud pada hari Jumat 25 Januari 2019 pun ditutup dengan ramah tamah Dan jamuan makan malam bersama para guru Nunukan dan pejabat daerah setempat Dalam situasi yang hangat ini, sekda Nunukan Kaltara, Alfianus, sempat menyampaikan gambaran dunia pendidikan di wilayahnya Dan berharap agar Mendikbud dapat memberi dukungan anggaran di daerah perbatasan Oleh karena itu, dengan kehadiran Bapak Menteri Pendidikan dan Kehubungan Republik Indonesia Tentunya kami berharap kiranya dapat memberi dukungan Terutama anggaran untuk peningkatan kelainan pendidikan di wilayah perbatasan Mengingat terbatasnya serana dan perasaan penuh kuning UMBK Maka kami mengusulkan permohonan, pembangunan, dan pengadaan alat laboratorium Khususnya SD dan SD Larasati, Aris Munandar, Televisi Edukasi Community Learning Center atau CLC di Indonesia dikenal dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM CLC merupakan layanan pendidikan dasar jenjang SD SMP Yang orang tuanya menjadi pekerja buruh perladangan kelapa sawit di wilayah Malaysia Timur Baik yang lahir di Sabah atau Sarawak maupun yang dibawa orang tuanya dari Indonesia Tanpa mendapatkan izin tinggal atau ilegal Dalam upaya untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan di Sabah Malaysia Untuk anak-anak pekerja migran Indonesia atau PMI Maka dicanangkanlah pendirian Community Learning Center atau CLC Di ladang-ladang kelapa sawit yang menginduk dengan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK CLC sendiri terbagi menjadi dua Yaitu CLC ladang dan non-ladang CLC ladang adalah CLC yang dibangun oleh sebuah perusahaan Sebagai bentuk corporate social responsibility atau CSR mereka CSR ladang biasanya memiliki bangunan yang layak dan berada di dalam kawasan ladang perusahaan tersebut Sementara itu CLC non-ladang adalah CLC yang dibangun berdasarkan inisiatif pribadi Dan tidak dibiayai perusahaan Meski CLC tersebut menampung anak-anak pekerja migran Indonesia yang bekerja di ladang-ladang Namun operasional CLC non-ladang selama ini terkendala dengan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan perizinan CLC merupakan kepanjangan dari Community Learning Center Jadi pusat belajar masyarakat yang didirikan di ladang-ladang di Malaysia Terutamanya memang di Sarawak dan Sabah Jadi pendirian CLC itu adalah akibat dari atau konsekuensi dari komplikasinya permasalahan warga negara Indonesia yang berada di Sabah dan Sarawak Nah tentunya kalau saya berada di daerah Sabah saya akan ceritakan yang di Sabah saja Jadi TKI-TKI kita yang bekerja di wilayah Sabah ini kan menurut peraturan Malaysia itu tidak boleh membawa keluarga Jadi peraturan perburuhannya dan peraturan imigrasinya menyatakan bahwa para pekerja yang bergaji di bawah 5.000 ringgit itu tidak memungkinkan untuk membawa dependennya, membawa keluarganya PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau CLC, Community Learning Center, terus berkembang jumlahnya Seiring dengan meningkatnya jumlah anak Indonesia yang membutuhkan akses layanan pendidikan dasar Yang orang tuanya bekerja sebagai buruh perladangan kelapa sawit di wilayah Malaysia Timur Baik yang lahir di Sabah atau Sarawak maupun yang dibawa orang tuanya dari Indonesia tanpa mendapatkan izin tinggal atau ilegal Mulai tahun sekitar 2000-an ya didirikan pusat-pusat belajar ini namanya memang belum CLC Didirikan oleh masyarakat Indonesia yang ada di ladang dan juga bekerja sama dengan ladang-ladang, perusahaan-perusahaan ladang Tahun 2011 itu ada perjanjian antara Presiden kita Bapak SBY dengan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu Bapak Najib Yang bersepakat pusat pendidikan itu bisa didirikan di ladang-ladang dengan dana dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit Kemendikbud dan Kementerian Pendidikan Malaysia hingga kini masih dalam proses negosiasi dan penyusunan MOU kerjasama pendidikan Namun, satu hal yang masih belum juga disepakati bersama Yaitu memfasilitasi hak asasi warga negara dari negara-negara yang dibayar untuk memperoleh akses kependidikan dalam bentuk apapun Melalui pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan hukum dan peraturan dari pihak-pihak yang berlaku Ada beberapa masyarakat Indonesia, warga kita yang bekerja di ladang-ladang di sekitar kota Yang bukan merupakan ladang-ladang besar, ladang-ladang yang perusahaan bukan tapi perseorangan Nah disitulah permasalahannya, anak-anak mereka itu tidak bisa memperoleh akses pendidikan Karena pemilik-pemilik ladang yang kecil-kecil itu sudah bisa mendirikan CLC Nah, akhirnya dengan inisiasi masyarakat, kontribusi masyarakat Mereka mendirikan CLC juga namun CLC non-ladang Hanya tidak ada dukungan dari perusahaan Karena memang sampai saat ini pun pemerintah Malaysia tidak membolehkan pendirian CLC di tengah kota Pada pertemuan ke-16 Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC RI Malaysia Pada tanggal 20 hingga 21 November 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia Kembali membahas draft MOU kerjasama pendidikan Pada pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk mempercepat finalisasi MOU bidang pendidikan Bahkan Pak Dupes kita, Menlu kita juga begitu Untuk bisa melegalkan atau mengupayakan CLC-CLC non-ladang ini bisa diterima oleh pemerintah Malaysia Namun sampai saat ini pun belum ada lampu hijau dari pemerintah Malaysia Hanya mereka menyatakan silakan saja CLC-CLC non-ladang itu yang sudah ada itu berjalan saja Namun tidak boleh mendidikan yang baru Pemirsa setelah jeda berikut ini kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton!